Oke guys, nah ini kita masih melanjutkan, sebetulnya ini jadi bagian 6 nya ya Dimana tutorial atau panduan leveling menggunakan job craftman Sekarang kita udah di 151 nih Nah ini mau kita ubah jadi job artisan Tapi caranya, syaratnya untuk kita ubah job itu yang paling pasti Minimal level 150 Kemudian fame nya itu di greenhorn Ya tuh fame nya tuh, di greenhorn Nah dan menggunakan segel 5 juta Segel kita udah siap dari hasil farming tanpa WTB Level kita udah siap, nah syaratnya fame Nah cara naikin fame nya gimana? Sebetulnya banyak ya Kalian bisa store quest dn Atau kalian bisa cari pake letter Terus bisa beli fame ticket Nah itu yang belinya simpelnya Gratisnya gimana? Nah ada yang namanya quest 4 hero Nah 4 hero itu standar di silo online ya Untuk temen-temen yang mau naikin fame dari recreate ke greenhorn Caranya gimana? Nah caranya mungkin kita mulai dari elim dulu ya Kita dari elim ke Nah untuk quest 4 hero itu dibutuhkan Ini Dua item Yang pertama itu ada gold Yang kedua ada silver Nah setelah kalian udah ada di lime Itu di bagian C3 koordinatnya Ada 2 tower of training Kalian kesitu Ini kita sambil jalan Nyari bahannya juga ya Soalnya Setelah sampai sini Kalian bisa lihat ada yang namanya NPCDN Pencet aja langsung Tuh Langsung aja tanyain Oke Terus Masih Triggernya masih warna merah Oke Nah berubah kan Triggernya tuh Jadi kita langsung masuk aja tuh Ke warp nya Oke Setelah sampai sini Kita tanya ini Si Johan Tunggu si Johan Nah Tanya Tuh Oke Oke Setelah beres kalian bertangannya ke si Johan Maka Muncul trigger Di NPC Iris Kalian pencet lagi ke sini Ke si Iris Dan tadi ada opsi I take quest Nah Patokannya Kalian Udah ada yang namanya ini ya Heroes Wear boots Nah Setelah kalian dapat item quest ini Kita balik lagi ke depan ya Coba Bisa gak nih Balik lagi ke depan Ini step Pertama ya Langkah pertama Untuk melakukan quest Oke De heroine Nah Pilih opsi yang kedua Sip Nah Hilangkan Oh tapi Frame kita di 40 Anggap aja nih ya Frame kita di 43 ribu Kita gak tau Setelah Beres quest jadi berapa Nanti kita kalkulasi aja Nah Udah Nambah lagi tuh Ada Take of Take the portrait of Duran Baldea Arus Dan Claire Nah ini ambil aja langsung Satu Dua Tiga Empat Oke tuh Nah Ada empat ya Duran Baldea Ada arus Ada Claire Nah itu Harus ada ini ya dulu Nah ini bebas Stepnya kalian mau mulai dari mana Mungkin ya Gampangnya aja nih gue nih Gue akan mulai Dari Zaid Kita Minta tanda tangan si Baldea Nah ini udah masuk ya Ditambang kelemen Nah Ini kalian ikutin aja nih Routenya 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 Sampai ketemu jalan yang rusak Ikutin aja ini Routenya Nah disini harusnya ada silver ya Sampila nyari Bukan Bukan silver nih Mala golemium Nih Diskorok ini harusnya ada silver Yah gak dapet juga Oke nih Setelah ketemu jalan rusak Kalian langsung ambil kanan Ini kita sambil gebuk momo nih Nyari silver Mana silver coy Nah ambil kanan ya Tuh Ada batu gede Mana gak ada doropan coy Nih Kalau udah ketemu batu gede begini Kita menuju ke sebelah kanan Patokannya tuh disini Menuju sebelah kanan Tunggu dulu Eh sakit juga anjing Dihit 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 Nih Dapet silver Oke dapet tuh satu Mayan langsung Itu tuh bahannya nih Bunuh KOD bang Waduh Bunuh KOD gak tuh Eh kuat gak ya Kita juga gak tau ya Nih ikutin aja Jalannya KOD Kalau ada kita hantem Jadi mafia Kita jadi mafia Nah ini kan silver Udah kita siapin Ini bahan kues Nanti kita ke Row Tengah sungai mimir tuh Untuk Mencari gold Gold itu Fungsinya Dia itu di bagian Di si NPC apa tuh Lupa gue Di limi aja tuh Jadi ada tentara tuh Tentara Ada tentara tuh Suruh kasih emas dulu kita coy Baru dia mau ngomong Harus di sogok dulu Kisahnya Kisahnya Tentara NPC Nah ini ikutin aja Ambil kanan disini Terus ikutin jalurnya Tuh Terus ikutin Nah Patokannya gini ya Kalau kalian ketemu Bentukan mapnya Kayak gini Artinya Kalian berada Di step yang bener Tuh Ada jurang Di tengah-tengahnya nih Jurang kan tuh Nah ini bener nih Jalannya Terus Ikutin terus Oke Nah disini kalian Belok kanan Masuk kesini nih Kalian masuk Tuh Oke Nah disini Bahasanya ada boss Yang namanya KOD Ada tuh KOD Kuat gak ya Kuat gak guys Kira-kira Kita gak tau Kita hantem Coba aja nih Mati-mati Sekalian Nah kita ke kanan lagi Karena kita mau Ngambil Beresin quest yang Baldea ini ya Kesini Tuh Ada NPC Green Higher Elf Oke Kita tanya Oke Set Opsi ketiga Oke Beres Tuh Baldea Kita dapet tanda tangannya Sisa 3 quest lagi kan Nah tadi ada KOD tuh Kita cek aja kali ya Dia apaan di dalamnya Tuh Asik si Atang Hoki tuh Dapet permata Lumayan Oke Kita lanjutin lagi questnya Nah Sebelum ke itu Kita ketengah sungai Mimir dulu nih ya Tuh Midstream of Mimir River Dimana disitu Kita ke monster Namanya Crow Untuk nyari Gold Disana tuh Nah Crow nya itu Di koordinat Berapa sih F2 G2 Disini Liatur koordinatnya Disitu Nah Oke Kita sudah dapet gold Setelah kita dapet gold Ini kita akan ke Elim Elim ya Untuk melanjutkan questnya Nah Di step ini Kita menuju quest arus Arus itu Untuk dapetin tanda tangannya Kalian harus kebar dulu Disini Tuh Ini kebar Nanti Ini gue jual-jualin dulu kali Kebanyakan Tasnya nih Uyeng Oke Tunggu ya Kita jualin dulu Cess Jual aja dah Supaya gak pusing Jual 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 Oke Nah Tuh Ada yang namanya NPC Black Higher Kenaik Kalian langsung Tanya aja Oke Terus Tanyain Oke Lagi Tuh Opsi Number Two Can you give me Your signature Signature Sudah dikasih tuh Signature Nah Tunggu Kita udah dapet arus sama baldea Nah Sekarang kita coba ke clear Gak usah jalanin quest arus Bisa gak Dapet Tanda tangannya Tanpa perlu jalanin quest Yang kalau quest dari si arus itu Kemadelin ya Kesina tuh Bisa gak nih Tanpa quest kesana Sebetulnya questnya tuh gampang Sebetulnya ya Sebetulnya Yang bikin susah itu Ininya Step stepnya Noble Madam Coba nih Mana nih Bisa gak dia Coba Oh gak bisa Berarti kita harus jalanin questnya dulu ya Triggernya gak ada Soalnya Jadi kalian harus kesina dulu Balik lagi aja Kebaran ya Gampang Males aja jalan Iya males Sebetulnya Hampir semua questnya sih Misalkan nih Quest EP1 EP2 Sama BED Itu 70% tuh males Jalannya Nah Kita balik lagi nih ya Berarti kita harus jalanin quest arus ini dulu Oke Gak apa-apa Jadi kalau kalian punya problem Kok Di Kita Mau minta tanda tangan si Clearannya gak bisa Ya gak bisa Harus jalanin quest arus Kayak gitu Nah dikasih quest kan tuh Nah dimana Di detailnya itu Deskripsinya kita disuruh ke Madeleine Mana nih Madeleine 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 Nah Oke Disuruh ke Madeleine Ke Pramal Sina Pramal Sina Oke Tuh Nih Koordinatnya di Sekitar Apa nih Sebutannya ya D5 D5 E5 Minimapnya tuh Ke arah sini Nah Setelah masuk tuh Ada NPC Nah Kalian tanya aja langsung Nah Kalau ini ya Quest utamanya di Seal Nah Ini jadi ceritanya nih Storynya Kalau muter begini Terus Oke Dapet kan tuh Nah setelah dapet ini Kita balik lagi ke Lime Eh ke Elime Sorry Ke barang tadi tuh Arus Balik lagi Balik lagi Jadi ke barang Oke Setelah kesini Kalian bisa Store lagi tuh Ke Black Knight Complete the quest Beres Beres Sip Triggernya hilang Dan kita mendapatkan Platinum 20 Artinya Harusnya udah bisa ya Kalau itu Nah ini kita balik lagi Ke Klayer tuh Ke Elime atas Yang tadi Platinumnya Kita taruhin aja dulu Nih Klayer Suara Elime enak ya Backgroundnya tuh Tuh NPC Noble Madam Nyalakan dia Triggernya Oke Terus tanyain Tanyain lagi Oke Ada yang namanya Quest Madam Recommendation Nah ini tuh Quest untuk Jalan EP 1 Ya Nah tuh Opsi ketiga Please give me your signature Oke Yes Nah Beres Kita punya tanda tangan Klayer Nah ini yang terakhir Duran Kita ke Duran Dia itu Startnya dari Lime Duran Ini sedikit aja kali ya Untuk Ini Yang Madam Recommendation Ini tuh Quest EP 1 Lebih baik disimpen aja Jangan sampai kebuang Takut pusing lagi nanti Oke Setelah sampai Lime Kita ke Koordinat CD3 Nih Di bagian sini Nah ini stepnya ya Di bagian Duran Kita harus join Militia dulu Kita itu Tuh Ada Jack nih Tuh Opsi nomor 1 I want to join the Militia Oke Oke Dikasih tuh Militia Entrance Exem Deskripsinya Kita disuruh ke Dalam Goa Krode Disuruh ke sana Oke Kita jalan Dia di Lime atas Oke Sampai jumpa di Duran Jangan pernah main shield online Memang harus Pelan-pelan banget Jangan Sebisa mungkin Jangan ke skip Bahkan tuh Nah tuh Itu exit dungeon Kita kesini Ke bagian kiri ya Kalian bisa ikuti ini Anjing malam jadi siang gak tuh Iya gue nih Jadi Batman anjing Jadi Batman gak tuh Ya lagi bisa long streamnya Startnya dari jam segitu ya Itu bisa jadi panjang Jadi enak aja Soalnya gue jam Sebelasan itu Keluar Keluar rumah Gak di depan PC Ini ikutin jalannya Terus kita ikutin Nah ini ada gangnya ya Kalian ikutin aja ini Oke ini belok kanan Nah ini kalau ada pertigaan Belok kiri disini Jangan lupain ya Tanda-tandanya tuh Nah Disini kita berok kiri Lagi Gak puyeng apa bang Uh parah puyengnya Puyeng Beneran puyeng Tutorial sakit kepala pak Sakit beneran coy Pala Nah kalau udah sampai sini Artinya kalian Bener stepnya ya Kita lewati nih Jembatan ini Tuh Ada NPC Namanya NPC Cordelia Kalian tanya aja langsung Kepada NPC Cordelia Tuh Oke beres Disini ada tulisan yang namanya Cordelia Proof Lihat tuh Kita kasih makan dulu Nah setelah kalian dapet Cordelia Proof Balik lagi ke Lime Kita balik ke Lime Nah kalau udah sampai Lime Balik lagi ke tempat yang tadi Si Jack ya Kesini Balik lagi aja Ada opsi yang nomor lima Setor kan Kita setor nih Ke si Jack nih Tanya aja langsung NPC Jacknya Tuh Oke Tandanya tuh ya Ada bunyi Ceng kayak gitu Hilang Nah setelah itu Kita balik ke Ngebalik langsung ke NPC Janet Nah disini tuh Ada opsi yang nomor lima Buy Any chance Do you know Where to run Oke Opsi lima Disini opsi kedua Opsi pertama Oke Triggernya begini ya Nah Tanyain lagi ke Janet Ada apa aja Oh udah abis semuanya dia Ini kosong Ya Kalau udah kosong Gini kemana Nah ini ke Lupa gue namain PC nya apa Yang pasti Di belakang Nenek Flora tuh Di belakang rumah Nenek Flora tuh Kita kesana Koordinatnya Sekitaran E4D5 E4E5 Sekitaran sana Koordinatnya tuh Jalan Menembus pasar Oh ini tuh Namanya NPC Sly Nah ini kalau kalian Gak ada triggernya Kalian gak bawa gold Disini nih Kepake nih goldnya Sly Speak Suruh ngomong Oke Tuh Give gold Kasih goldnya nih Terus Tuh Patokannya kalian Dapat Shield blue Liqueur Artinya Beres yang di Sly Setelah itu kemana Balik lagi ke Ellyn Balik lagi Pasarnya rame ya bang Iya Lumayan Lumayan rame Ram itu ada yang WTB Ada yang WTS ya Ada vending biru Sama vending Ini juga Vending Biasanya tuh Nah kalau udah beres Dari Sly Kita balik lagi ke bar Yang ada di Ellyn Tapi bukan ke arus Nah disini itu Ke NPC yang namanya Rosanne Nah ini kita Pake silvernya Kalian tanya langsung Rosanne nya tuh Pilih Nomor 3 Oke Keluar dia Trigger nya kan Dia keluar item Namanya Rosanne Jewelry Lanjut Nah disini Kasih Present Jewels Oke Ilang dia Nah kalau udah sampai sini Tanyain lagi Pilih opsi Show Show the portrait of Durant Nah terus Oke beres Ada item quest Namanya First Knight Artinya kalian disuruh ke kuil Adel Kita ke kuil Adel Mana Adel Monastery Mana Adel Monastery Adel Monastery Mana kau Mana cow Adel Monastery Coy Hilang cow Dimana sih Kok gak ada Disini Oh ini Nah setelah sampai Adel Monastery Kalian Ke NPC Wagon Pengemudi kereta Nih Langsung aja tanyain Tuh Tanyain lagi Bebas Pilih mana aja Yes Oke Tuh Setelah dari sini Kalian bisa Langsung hantem Si Lioner Cess Cess Oke Ngoceh dia tuh Beres Quest Durant Sudah ada Tanda tangannya Baldy ada Tanda tangan Arus juga ada Claire ada Durant ada Nah kemana setelah itu Ini balik lagi ke Menara pelatihan yang di Elim tadi Nah kita balik lagi ke sana Keluar dulu kali bang Ngantuk kayaknya Nah tuh Ngantuknya itu udah bukan Gak dibuat-buat bang Udah parah banget ini Gak dibuat-buat Mana nih Nih disini Menara pelatihan Masih live aja Ini nih Terakhir Quest Tamat dulu To Tower of training Nah Setelah sampai sini Kita Storenya ke NPC yang namanya Di Heroine Oke Frame kita Dari 44.760 Kita tanya Tuh Present ya Opsi 6 1 1 2 2 3 3 4 Beres Nah misalkan kalian di step inilah Kok cuma jadi 48.000 Gak jadi Greenhorn Ini belum selesai Kalian tanyain lagi Si NPC di Heroine Oke Itu Pilih opsi Nomor 1 Oke beres Oke beres Sekarang fame kita menjadi 58.000 Dan Greenhorn Nah untuk quest 4 tiro Kurang lebih begini dulu Semoga video ini sedikit membantu Dan sorry Kalau misalkan videonya terlalu panjang Dan sekali lagi Thank you yang sudah menyimak video ini See you again in another content My friend